Kita akan masuk bersama hadith Abu Hurairah Kembali Ketika Nabi SAW bersabda Al-mu'minul qawwi Khairun wa ahabu ilallah Min al-mu'min al-da'if Orang beriman yang Kuat Itu lebih dicintai oleh Lebih baik Dan lebih dicintai oleh Allah SWT Dibanding mu'min yang lemah Dibanding mu'min yang lemah Hadirin Allah muliakan Walaupun Iman itu Mau lemah Mau Kuat Pasti isinya kebaikan Tapi semakin kuat iman kita Semakin Dicintai oleh Allah SWT Dan semakin baik Semakin Membuat hidup kita Lebih baik Semakin membuat kita Bahagia Semakin membuat kita Tenang Semakin membuat kita Tidak terpengaruh Dengan hiruk pikuk dunia Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Muhtar Shin Kiti Belum menyatakan Orang yang punya iman yang kuat Maka seluruh Pandangannya tertuju pada Tauhidullah Tertuju pada Mentauhidkan Allah SWT Konsentrasinya Tujuan hidupnya Cara dia melihat Bagaimana dia mendengar Bagaimana dia merespon Bagaimana dia berbicara Itu semuanya tertuju pada Mentauhidkan Allah SWT Dan dia tidak tertarik Dengan hiruk pikuk dunia Orang mau bilang A Mau bilang B Mau bilang C Dia tidak terlalu Itu tidak mempengaruhi dia Orang mau terima dia Orang tidak mau terima dia Itu bukan urusan dia Orang mau menghargai Kebaikannya Orang tidak menghargai Kebaikannya Itu bukan isu bagi dia Mau pandemi ini Bisnisnya sukses Mau bisnisnya berantakan Itu tidak mengganggu Pikirannya Mau hasil swap positif Mau hasil swap negatif Itu tidak menjatuhkan mentalnya Karena isunya adalah Tentang iman Tentang mentauhidkan Allah SWT Karena Sebagai contoh swap positif Disitu ada iman Dan disaat swap negatif Disitu pun juga ada iman Ketika bisnis lancar Disitu ada iman Yang harus kita jaga Dan disaat bisnis hancur Disitu pun ada iman Allah tidak akan Memberikan Hal buruk bagi orang-orang beriman Jika ia respon dengan kesabaran Dan disemua Episode-episode Kehidupan kita Selalu ada kesempatan Untuk beribadah kepada Allah Selalu ada kesempatan Untuk mentauhidkan Allah SWT Bahkan dalam kesalahan Sefatal apapun Disitu ada kesempatan Untuk beristikfat dan bertobat Kepada Rabbul Alamin Dalam sebuah kesalahan Dan terkegelinciran Separah apapun Disitilah kesempatan Untuk membuat Allah Senang sama kita Gembira kepada kita Masih ingat hadis tentang taubat Wa Allah lebih gembira Terhadap taubat seorang hamba Dibanding Kegembiran seseorang Yang berjalan di atas Di tengah-tengah padang pasir Lalu dia kehilangan Unta dan perbekalannya Lalu dia putus asa Ia tertidur Lalu pas ia buka matanya Unta ada di hadapannya Dan dia gembira Dan mengatakan Allahumma ya Allah Engkau adalah hambaku Dan aku adalah Rabbmu Saking gembiranya Orang tersebut Dia salah bicara Allah lebih gembira dari itu Kalau Kalau dalam kesalahan Yang sangat fatal Peluang untuk membuat Allah gembira itu ada Dan terbuka Dan terbuka lebar Lalu bagaimana Jika tidak ada kesalahan Di sana Tapi memang diuji Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Memang ujian Dunia Jaman sekalian Al-lazih khalaqal mawta wal hayata Liya beluwakum ayyukum asanu amala Dialah menciptakan Kematian dan kehidupan Untuk memuji kalian Siapa diantara kalian Yang paling baik amalnya Surat Al-Mulk Ayat 2 Oleh karena itu Jika iman kita semakin tinggi Hidupan Kualitas Kehidupan kita semakin baik Itu kan Al-Mu'minul Qawi Khairun Khairun Lebih baik Lebih baik dari segi apa Dari semua sisi Kita sering meramehkan kata Khairun Lebih baik Eh cuma lebih baik Lebih baik Anda cuma merendungkan Bagaimana kehidupan Anda Akan lebih baik Akan lebih tenang Akan lebih bahagia Akan lebih Akan lebih berkualitas Akan lebih matang Khairun Wa'ahabwi ilallah Minal mu'minin da'if Makanya itulah kenapa Para sahabat Berusaha Menjadikan seluruh Aktivitas mereka Penuh dengan iman Kalau mereka duduk-duduk Duduk-duduk Dengan iman Kalau mereka berjalan Berjalan dengan iman Kalau mereka berbicara Berbicara Tentang hal-hal yang menambah Keimanan mereka Kalau mereka Diam pun Mereka bertafakur Untuk meningkatkan Iman mereka Kan begitu Ta'ala Nu'minin sa'atan Marilah sejenak kita Beriman Tingkatkan keimanan kita Um syu bina Um syu bina Um syu bina Nu'min sa'atan Ayo jalan bareng kita Kita beriman sejenak Itu karena sudah kita bahas Bagaimana ucapan Umar bin Khattab Allah abdulillah bin mas'ud Allah abdulillah bin rawaha Hadirin Allah muliakan Karena mereka tahu Inilah kunci kebahagiaan Ini kunci ketenangan Ini kunci Kematangan Ini kunci bagaimana Kita bisa tidur nyenyak Di tengah-tengah Masalah yang melanda Kenapa? Karena Setiap masalah Dan setiap Ujian itu Tidak akan menyerang Hati kita Dan itu kan permintaan kita Kepada Allah Walataj'al musibatana Fidinina Ya Allah jangan jadikan musibat kami Menyerang agama kami Walataj'al musibatana Fidinina Ya Allah jangan jadikan musibat kami Menyerang agama kami Menyerang iman kami Menyerang hati kami Oleh karena itu Hadirin Allah muliakan Maka Sekali lagi para Sahabat Dan orang-orang soleh Itu berusaha meningkatkan Iman mereka Berusaha meningkatkan Iman mereka Berusaha meningkatkan Iman mereka Karena mereka tahu Iman itu Bertama dan berkurang Bertama dan berkurang Sebagaimana Akhidah al-usun awal jama'ah Kata para ulama Iman itu Khumsununat Iman itu Lima kalimat Yang diakhiri dengan huruf nun Makanya Khumsununat Lima kalimat Yang diakhiri Dan setiap kalimat itu Diakhiri dengan huruf nun Yang pertama Yang pertama Al-Itiqadu biljanan Biljanani Ni Nun Keyakinan dalam hati Wal-Qawlu bil-lisani Ucapan dengan lisan Nun lagi Wal-Amalu bil-Arkani Dan diamalkan dengan anggota badan Arkani Nun lagi Wa yazid Bita'ati rahmani Dan bertambah Karena ketaatan Kepada Allah Wa yanqus Bita'ati syaitani Dan berkurang Karena ketaatan Kepada syaitan Syaitan Nun lagi Jadi iman itu Lima nun Maksud lima nun Lima kalimat Yang seluruh kalimatnya Diakhiri dengan huruf nun Yang pertama apa tadi Al-Itiqadu biljanani Biljanani Janan itu artinya hati Al-Itiqadu biljanani Keyakinan dalam hati Yang kedua Al-Qawlu bil-lisani Al-Qawlu Ucapan dengan lisan Al-lisani Yang ketiga Al-amalu Bil-arkani Amalan dengan anggota badan Al-arkani Anggota badan Yang keempat Yazid bita'ati rahmani Itu iman bertambah Dengan ketaatan Kepada ar-Rahman Kepada Allah Wa yanqus bita'ati syaitani Dan akan turun Dengan ketaatan Kepada syaitan Artinya maksiat Taat kepada syaitan Artinya maksiat Maka mereka jaga Mereka jaga Karena iman bisa bertambah Berkurang Makanya bagaimana Kalau ngumpul Ngumpul dengan iman Duduk Duduk bersama Kalau bicara Yang dibahas tentang Bagaimana meningkatkan Keimanan Maka para sahabat kan Nggak tertarik Ngomongin orang Terus kepo-kepo Nggak jelas Stalking-stalking Urusan Subhanallah Karena sekali lagi Ilang nanti iman kita Atau berkurang nanti iman kita Dan mereka Nggak mau Merespon Nggak mau merespon Kalau kita kan kebanyakan Nggak enaknya Dan akhirnya Ilang iman kita Dan di hari kiamat Juga kita Nggak bisa salin orang Ya Rasul Dia tuh Rasul Yang ngajak Ngomong saya Lalu kata Nanti Kenapa mau ikut Karena Anda punya iman Anda kan punya lisan Anda kan bisa bilang Tuhan maaf Saya tidak mau Makanya kan Seperti Sufyan Attauri Itu tutup telinga Kalau dengar hal yang haram Nggak mau Banyak tutup telinga Kurang Kurang simbolik apa coba Itu tajam Tutup telinga Saya nggak mau dengar Kalau kita Kebanyakan Nggak enak sama makhluk Nanti kena Dihadam Radul Alamin Nggak kebanyakan Nggak enak sama manusia Tapi nggak mikirin Bagaimana berhadapan Dengan Malik Yawmiddin Berhadapan dengan Allah pada hari kiamat Oleh karena itu Hadirin Ya Allah muliakan Dihad para ulama Ta'ala nu'min sa'atan Ayo kita ngumpul lah Kita beriman sejenak Jadi Beda ya Invitasi Orang zaman dulu Dengan orang zaman sekarang Itu beda Orang sekarang Ayo kita ngumpul Kita udah lama Nggak ketemu nih Kangen-kangen Coba kangen-kangen aja Kalau dulu Kalau Umar bin Khattab Ta'ala nu'min sa'atan Halumu Nasdadu imana Gitu Ayo kapan kita ngumpul Untuk menambah iman Gitu Ada nggak sih Reunion begitu Invitasinya Kami mengundang Segenap Angkatan Sekian-sekian Dalam rangka Reuni Meningkatkan iman Gitu harusnya Halumu Nasdadu imana Ayo kita udah lama Nggak ngumpul nih Kayaknya iman gue nih lah Nggak turun Ayo kita Kita tingkatkan iman kita Ayo Gitu Ayo lupa Jangan lupa ngajak si dia Kenapa Ya Biar iman kita naik nih Gitu Yang suka ngikutin kita Kan dia Yang kalau ngumpul-ngumpul Suka kasih ayat Suka buahin hadith Itu kan beliau Pokoknya undang beliau Gitu Ta'alau Nasdadu imana Gitu Ijlisubina Nasdadu imana Ayo udah ngumpul nih Kita ningkatin iman Atau misalnya Temen kita lagi Gitu Temen kita Ahli dunia Pokoknya lagi Sumpak Segala macem Udah Lo besok Gabung sama Kita-kita Ngapain Ningkatin iman Gitu harusnya Ningkatin iman Lalu yang diisi Ada keimanan Dan ketakuan Karena sekali lagi Hadirin Yang memuliakan Iman itu bertambah Berkurang Itu yang dijelaskan Abu Darda Mengatakan itu tadi Al-imanu Yazdaduwayankus Itu kata Abu Darda Iman itu bertambah Dan berkurang Itu juga dijelaskan Abu Hurairah Al-imanu Yazdaduwayankus Kata Abu Hurairah Iman itu bertambah Dan berkurang Maka kita harus jaga Dan kita harus tambah Kita harus jaga Dan kita harus tambah Bahkan kata Ibn Al-Qayyum Rahimahullah Kan opsinya cuma dua Kata Ibn Al-Qayyum Kalau gak naik Turun Gak ada stuck Karena hidup itu jalan terus Hidup itu gak berhenti Hidup itu kalau gak naik Turun Gak ada Stuck itu gak ada Stuck itu artinya turun Kata sebagian para ulama Stuck itu Turun Dan terbuktikan Coba dalam dunia bisnis Kita stuck Kita gak berinovasi Maka kita akan tergerus Dengan yang lain Itu artinya penurunan Dan siap-siap gulung tikar Hidup itu harus naik 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 Hidup itu harus mendaki 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 Gak ada langsung untuk turun Hadirin Allah muliakan Oleh karena itu Tingkatkan iman kita Tinggalkan iman kita Karena kalau iman kita Kuat Hidup kita Semakin baik Khairun Semakin baik Semakin tenang Semakin nyaman Semakin lega Lihat bagaimana Para ulama-ulama kita dulu Lihat bagaimana Para sahabat Lihat bagaimana Bilal Terlepas status sosial Beliau seorang budak Di awal-awal Islam Terlepas beliau disiksa Dicaci Dicela Dihinakan Setiap hari Tapi itu tidak membuat Beliau menjadi mimpi buruk Bayangkan Disiksa seperti itu Beliau hanya mengatakan Ahadul Ahad Oleh yang Esa Oleh yang Esa Gak curhat Gak curcol Gak cerita Macam-macam Al-Ahadul Ahad Gak minta belas kasihan orang Gak menjual Kesengsaraan hidup Enggak Hanya bilang Ahadul Ahad Ada diantara kita Pernah baca Bilal Meratapi hidupnya Aduh apes banget hidup gue Kok hidup gue Sengsara Kayak begini Kok Hari ini kita dengar Kalimat tersebut Dari lisan Yang ujian hidupnya Gak ada 10% nya Ujian hidupnya Bilal bin Roba Gak ada 5% nya Ujian hidupnya Bilal bin Roba Kok gue Sengsara banget Kenapa hidup gue Bilal gak pernah Bicara demikian Bilal gak pernah Meratapi Gak ada Padahal Oh subhanallah Semua tahulah cerita Tuhan bilang Bagaimana belum diserat Sama anak-anak kecil Kota Mekah Bagaimana dibakar Dengan sinar matahari Yang sangat panas Ditaruh batu besar Gak ada 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 Hanya Ahadul Ahad Allah Isa Allah yang Isa Al-Mu'minul Qawi Itu Al-Mu'minul Qawi Itu Al-Mu'minul Qawi Itu Orang yang beriman yang kuat Khairun Lebih baik Wa'ahamu'il Allah Dan lebih dicintai oleh Allah Lebih baik Gak Gak Orang-orang Mumin yang Yang kuat Itu tidak terdistract Dengan Dengan Hiruk Piyuk Gak Tergoncang Gak Bahkan kata Syedah Muhammad Muhammad Muhtar Shin Kiti Walaupun dia melihat Dia melihat fitnah Atau Masalah Besar Dalam diri Pasangannya Itu Tidak Menggoncang Dia Jadi Pasangnya Bermasalah Suaminya Atau istrinya Bermasalah Itu gak Menggoncang Diri dia Tetap Jadi On track Gak Menggoncang Sama sekali Ngomot Dia hancur Ngomot Setras Ngomot Galengka Tetap Tenang Karena bagi dia Bagaimana Beribadah Kepada Orang Al-Alam Karena dia Yakin Ini Takdir Allah Dan Dan dia Mentakdirkan Al-Rahman Al-Rahim Kan beriman Dia beriman Bahwa ini adalah Takdir Allah Dan dia Mentakdirkan Al-Rahman Al-Rahim Yang Pengasih lagi Yang Pengasih lagi Dan Dan Mungkin Allah Kasih Takdir Buruk Pasti Ada Hikmah Pasti Ada Pelajaran Pasti Ada Kebaikan Jadi Apapun Itu Makanya Kita harus Kejar Itu Kejar Nah Cara Mengejarnya Kata Perlu Dijelaskan Di dalam Hadis Yang Sama Mari kita Lihat Hadis Kata Nabi Sallallam Eh Riz Alam Yan Fa'uk Bersungguh Sungguh Dalam Mengejar Dan Dalam Mengerjakan Apa yang Bermanfaat Bagi Dirimu Bermanfaat Bagi Dirimu Dan Mintalah Pertolongan Kepada Allah Mintalah Pertolongan Kepada Allah Dan Jangan Jangan Lemah Jangan Lemah Jangan Lemah Hadirin Allah Mulihakan Ini Secara Global Cara Memperkuat Iman Dijelaskan Sebagian Para Ulama Setelah Nabi Sosa Mengatakan Mu'min Yang Kuat Lebih Baik Lebih Baik Kehidupannya Lebih Baik Keadaannya Dan Lebih Dicintai Oleh Allah Dibanding Mu'min Yang Lomba Lul Nabi Mengajarkan Gini Loh Caranya Eh Riz Alam Faw Bersungguh Sungguh Bersemangat Mengejar Mengerjakan Apa yang Bermanfaat Bagi Bagi Anda Kata Para Ulama Ini Mencakup Dunia Dan Akhirat Yang Bermanfaat Di Dunia Dan Bermanfaat Di Akhirat Al-Imam Lebih Spesifik Lagi Menjelaskan Dalam Al-Minhaj Syarah Muslim Artinya Eh Bersemangat Dalam Mengerjakan Ketaatan Kepada Allah Karena Ketaatan Itu Bermanfaat 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 Jadi Harus Sungguh Sungguh Ini Ini adalah Ketaatan Maka Maka Bersungguh Sungguh Maksud Bisa Dijelas Kasih Dan Maksud Dan Jangan Lemah Dan Jangan Lemah Artinya Jangan Lemah Dalam Berusaha Selalu Untuk Mengerjakan Yang Bermanfaat Dan Jangan Lemah Dalam Meminta Pertolongan Kepada Allah Itu Kata Imam Nawawi Rahimahullah Jadi Kata Imam Nawawi Rahimahullah Jangan Lemah Di Tips Yang Ketiga Itu Mencakup Jangan Lemah Dalam Tips Yang Pertama Dan Jangan Lemah Dalam Tips Yang Kedua Jangan Lemah Dalam Mengejar Cita-cita Jangan Lemah Dalam Mengejar Hal Yang Bermanfaat Jangan Lemah Dalam Mengerjakan Hal Yang Merupakan Ketahatan Dan Jangan Lemah Dalam Meminta Pertolongan Kepada Allah Oh Ini Dalam Jangan Sekali Ini Yang Membuat Kita Gagal Ini Sebenarnya Kita Lemah Aku Sudah Minta Pertolongan Sama Allah Ya Belum Pantes Pantes Kita Begitu ada Kendala Mundur Begitu ada Kendala Down Begitu ada Kendala Malas Begitu ada Begitu ada Masalah Melipir Begitu ada Masalah Menepi Begitu ada Masalah Jatuh lagi Jatuh lagi Jatuh lagi Hadirin Yang Allah Muliakan Benar Kata Nabi Sallallam Jangan Lemah Dan Jangan Malas Jangan Lemah Dan Malas Untuk Mengajar Yang Bermanfaat Dan Jangan Lemah Dan Jangan Malas Untuk Meminta Pertolongan Kepada Allah Itu yang Harus Disamkan Itu yang Perlu kita Renungkan Jangan Tunda Tunda Kejar Yang Bermanfaat Bagi Kita Makanya Jawa Sekalian Allah Muliakan Kata Parulama Kata Syawthimin Seorang Mumin Itu Kalau Berhadapan Dan Kalau Memulai Sebuah Amalan Jika Anda Memulai Sebuah Amalan Itu Jangan Malas Jangan Ditunda Bal Istamir Tapi Selesaikan Lanjutkan 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 Karena Kalau Anda Tinggalkan Sesuatu Yang Anda Telah Mulai Lalu Anda Pergi Lalu Berpindah Keamalan Berikutnya Lalu Anda Tinggalkan Lagi Lalu Pindah Lagi Keamalan Berikutnya Lalu Anda Tinggalkan Lagi Maka Anda Tidak Akan Pernah Bisa Menyempurnakan Amalan Dan Itu Mental Banyak Kita Mental Banyak Kita Mulai Terus Ditinggalkan Mulai Terus Ditinggalkan Mulai Lalu Ditinggalkan Mulai Ditinggalkan Semua Banyak Aspek Ikut Kajian A Udah Berapa Kali Terus Ditinggalkan Lo Pindah Kajian B Pindah Lagi Buku A Pindah Lagi Buku B Di Majelis A Terus Mulai Terus Ditinggalkan Majelis B Mulai Halus Hanya Sibuk Ada Urusan Rumah Segala Macem Dan Kita Lihat Ternyata Wala Itu Bukan Hanya Terjadi Di Kajian Doang Nanti Terjadi Di Rawatip Mulai Rawatip Nanti Ditinggalkan Mulai Rawatip Nanti Penilaiknya Keduha Nanti Dua Juga Gitu Mulai Ditinggalkan Semua Demikian Nanti Witir Witir Mulai Nanti Witir Ditinggalkan Karena itu Mental Melihat Kata Ada Kalau Begitu Polanya Begitu Ini Tentang Pola Anda Mulai Tinggalkan Mulai Nanti Ditinggalkan Seorang Mumin Gak Demikian Dia Mulai Diselesaikan Nanti Kalau Mau aman Lain Setelah Ini Baru Dia Mulai Lagi Gak Akan Berhas Kita Gak Akan Bisa Buat Apa Kita Gak Akan Bagus Kualitas Kita Kalau Demikian Dan Nanti Gara Gara Ibadah Kita Begitu Nanti Kita Lihat Urusan Dunia Kita Nanti Mulai Ditinggalkan Suka Olahraga Mulai Nanti Olahraga Ditinggalkan Terus Makan Sehat Mulai Nanti Makan Sehat Ditinggalkan Itu Berarti Bukan Jangan Lihat Secara Parsial Itu Secara Mental Itu Misalnya Kalau Ingin Ingin Berhasil Rubah Dari Awal Kalau Kita Mulai Sesuatu Yang Bermanfaat Jangan Pernah Tinggalkan Walaupun Cuma Sedikit Kalau Kita Kajian Misalnya Kajian Upayakan Jangan Ada Libur Walaupun Cuma Sedikit Karena Ini Bukan Tentang Sebatas Sebuah Kajian Ini Tentang Membangun Pola Hidup Seorang Seorang Yang Beriman Kepada Allah Allah Mengatakan Ih Bersungguh Sungulah Dalam Mengerjakan Yang Bermanfaat Baik Di Dunia Mumpun Akhir Minta Pertolongan Dan Jangan Jangan Lemah Jangan Malas Dan Jangan Ditinggalkan Jadi Tinggalkan Itu Hal Yang Perlu Kita Capkan Kecuali Kalau Kita Tinggalkan Untuk Masyarakat Yang Jauh Lebih Besar Itu Pun Sekali Lagi Itu Pun Hanya Dalam Artinya Bukan Sebuah Pola Yang Kerjaan Sesedikit Terus Tinggalkan Kerjaan Sedikit Tinggalkan Benar Misalnya Amalan Sunnah Karena Ada Fardu Ain Pada Hari Itu Boke Tinggalkan Atau Misalnya Ada Anak Misalnya Ada Anak SMP Yang Ikut Kajian Rutin Dia Tinggalkan Karena SMA Masuk Pondok Lebih Tinggi Lagi Levelnya Tapi Dia Tidak Tinggalkan Belajar Dia Masuk Pondok Lebih Intensif Lagi Yang Menjadi Masalah Itu Yang Loncat Sini Loncat Situ Serunya Cuma Di awal Aja Semangat Di awal Nanti Tinggalin Di awal Nanti Tinggalin Itu Beda Atau Misalnya Ada Seorang Wanita Yang Terbiasa Puasa Sunnah Setelah Dia Misalnya Menikah Dilarang Sama Suaminya Akhirnya Dia Tidak Puasa Sunnah Itu Beda Itu Karena Meninggalkan Masrat Lebih Besar Taat Sama Suami Wajib Puasa Sunnah Misalnya Demikian Tapi Prinsip Dia Tetap Tekadnya Kalau Dia Kerjain Sesuatu Sampai Selesai Kerjakan Sesuatu Sampai Selesai Kerjakan Sesuatu Sampai Selesai Jadi Itu Itu Prinsip Seorang Mumin Kalau Ngerjakan Sesuatu Sampai Selesai Kalau Belum Selesai Jangan Mundur Belum Selesai Jangan Berhenti Kecuali Darurat Segala Macam Selama Itu Jalan Terus Tentu Setiap Kaedah Ada Anomalinya Ada Pengecualian Seperti Tadi Kodorola Di Suatu Saat Ada Masrat Yang Lebih Besar Ada Yang Lebih Wajib Misalnya Atau Hukumnya Lebih Tinggi Tapi Prinsip Awal Begitu Kita Kerjakan Sesuatu Selesaikan Begitu Kita Kerjakan Sesuatu Selesaikan Jangan Setengah 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 Itu Merusak Seringkali Merusak Setengah Setengah Dan Tidak Membuat Kita Tidak Jadi Apa-apa Dalam Makanya Itu Kan Kain Menambat Barang Siapa Konsisten Di Satu Titik Dia Akan Tumbuh Barang Siapa Konsisten Satu Titik Ini Poinnya Jangan Lemah Jangan Jangan Malas Istamir Kata Syukh Istamir Ini Kain Bagus Sekali Jawa Sekali Jangan Malas Dan Jangan Ditunda Kalau Anda Sudah Mulai Sebuah Amalan Tapi Lanjutkan Karena Kalau Anda Tinggalkan Lalu Anda Pindah Ke Amalan Yang Lain Maka Nanti Begitu Lagi Polanya Anda Tinggalkan Lalu Anda Pergi Ke Amalan Lain 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 Anda Tinggalkan Lain Pergi Ke Amalan Yang Ketiga Sampai Kapan Sampai Kapan Karya 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 Besar Itu Bukan Begitu Caranya Karya Karya Besar Itu Puluhan Tahun Kalau Cuman Tinggalkan Kita Tidak Akan Ketemu Fatul Bari Jaman Sekalian Kita Tidak Akan Ketemu Karya Karya Besar Karya 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 Besar Puluhan Tahun Karena Pemilik Karyanya Dengan Tafiq Istiqomah Ngerjain Itu Karya Dan Tidak Mundur Itu Poin Coba Terus Coba Terus Coba Terus Coba Terus Begitu Ada Kendala Jangan Lemah Dan Ingat Jangan Lemah Itu Di Dalam Dua Hal Jangan Lemah Artinya Jangan Kilangan Semangat Terus Coba Yang Kedua Jangan Lemah Dalam Meminta Pertolongan Dan Itu Kan Yang Selama Ini Kita Terjatuh Karena Kita Kurang Dalam Minta Pertolongan Kepada Allah Aduh Nggak 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 Coba Dulu Nggak 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 Bisa Udah Doa Sama Allah Belum Belum Doa Sama Allah Mintalah Pertolongan Sama Allah Ini kan Perintah Allah Dan Rasulnya Nggak Mungkin Mengarahkan Kita Kepada Kegagalan Itu Nggak Mungkin Allah Rasulnya Bilang Jangan Lemah Jangan Tinggalkan Jangan Tinggalkan Jangan Tinggalkan Jangan Pernah Tinggalkan Makanya Salah Satu Makna Walat Tajiz Salah Satu Makna Walat Tajiz Atau Walat Tajiz Dijelaskan Al-Imam An-Nawai Rahimah Allah Kata beliau Kata Imam Nawawi Ala Ajiz Itu Tarku Mayajib Fi'luhu Wataswif Ala Ajiz Itu Salah Satu Maknanya Adalah Meninggalkan Sesuatu Yang Seharusnya Dikerjakan Yang Wajib Dikerjakan Dan Dia tunda-tunda Nanti Ajarin Nanti Ajarin Jadi Nggak Boleh Kita Tinggalkan Jangan Tinggalkan Sebuah Tanggung Jawab Jangan Tinggalkan Sebuah Tugas Jangan Tinggalkan Sebuah Amanat Jangan Tinggalkan Sebuah Amal Soleh Jangan Pernah Tinggalkan Jangan Pernah Tinggalkan Itu Ajiz Wala Ta'ajiz Wala Tajiz Jangan Pernah Tinggalkan Jangan Pernah Mundur Ketika Kita Ada Di Amal Soleh Kita Ada Di Ketahatan Jangan Pernah Mundur Nggak Ada Nggak Ada Kata Mundur Di Dalam Kamus Kita Kalau Kita Berada Dalam Kembaikan Ketahatan Dan Hal Ini Bermanfaat Bagi Duda Akhirat Kita Tidak Ada Kata Mundur Kita Mundur Kita Hancur Karena Kita Menyelisi Perintah Allah Dan Rasul Kalau ada Kendala Sekali lagi Minta Pertolongan Sama Allah Ada Masalah Minta Pertolongan Sama Allah Dan Seringkali Kata Buntu Itu Cuma ada Di Kepala Kita Padahal Nggak Buntu Seringkali Kita Nggak Ini Syaitan Yang Mempermainkan Anda Dan Terbukti Kita Belum Optimal Kita Belum Optimal Hadirin Ibnu Hubairah Ketika Menjelaskan Hadis Ibnu Hubairah Mengatakan Nabi Salam Mengatakan Wala Ta'jiz Wala Ta'jaz Itu Artinya La Ya Sunil Bil Mu'min An Ya Jizah Nggak Pantes Seorang Mu'min Ajiz Nggak Pantes Jadi Nggak Pantes Seorang Mu'min Itu Mundur Dalam Sebuah definite Sel rol Nggak Pantes Seorang Mu'min Itu Meninggalkan Amal Soleh Nggak Pantes Seorang Mu'min Meninggalkan Pos Atau Posisi Yang Mengantarkan Dia Ke Surga Nggak Pantes Nggak Pantes Seorang Mu'min Itu Lemah Nggak Pantes Nggak Pantes mu'min itu lemah secara fisik ya tapi mental gak boleh lemah jiwa gak boleh lemah, makanya kan kemarin kita udah bahas kalau jiwa itu besar maka jasad akan keteteran dalam mengikuti jiwa tersebut gimana Nabi SAW di akhir-akhir kehidupan beliau ketika fisik udah sangat lemah tapi belum tetap berusaha sholat sholat jadi imam sholat jadi imam sampai pingsan sadar coba lagi itu kabirun nufus itu jiwa-jiwa besar itu seperti itu makanya banyak orang dan kalau kita perhatikan ya apa ulama-ulama atau guru-guru kita yang sepu-sepu itu itu mereka punya itu jamaah jarang kita dengar dari kata mereka itu gak bisa ada beberapa kalau pengalaman saya ketemu dengan guru-guru kita tersebut itu kita rasa udah bentuk mereka masih bilang bisa insyaallah tapi pakai insyaallah bisa insyaallah eh benar bisa bismillah subhanallah keberapa orang kita nih muda-muda pikir udah bentuk gak nih gak bisa bisa insyaallah eh benar bisa insyaallah jangan pernah remehkan kekuasaan Allah SWT untuk merubah kondisi jamaah sekalian makanya Ibnu Hubero mengatakan seorang mu'min gak pantas lemah tuh gak pantas gak pantas mengatakan saya udah gagal gak pantas gak ada alasan kok salah sefatal apapun anda bisa membuat rob anda gembira dengan taubat terus apa yang gagal gak pantas kalau kita bermuamanat dengan manusia ya mungkin manusia susah memaafkan kita tapi kalau sama rombol alamin kan enggak makanya iman dulu nih makanya kita awali dengan iman kita mau cari siapa mau cari ridho siapa mau cari ridho siapa kalau ridho manusia benar gak bisa jangankan kita buat salah kita benar semua aja banyak manusia nyalain kita makanya kata iman syafi ridho nas goye tunatunrok ridho manusia adalah cita-cita yang gak mungkin tercapai mungkin nabi sosal menjadi benci banyak orang tapi kalau kita cari ridho Allah gak ada alasan mengatakan saya gagal saya mundur kecuali dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana kita bahas tadi tapi sebagai pola hidup tidak jangan jangan punya punya prinsip loncat sana loncat sini nyoba gak cocok pindah lagi nyoba gak cocok gak akan membuat kita berhasil pertanyaannya kita udah bersungguh-sungguh atau belum sudah berdoa atau belum sudah minta tolong sama Allah sampai ngemis-ngemis atau belum bukankah nabi kita salallahu salam meminta perlindungan kepada Allah dari sifat ajaz ajaz ini sifat lemah sifat gak ngerjain sesuatu sifat males makanya kan salah satu doa nabi salallahu salam dalam hadis bukhari muslim apa jamaah sudah hafal belum doa ini Allah ma'ina'udhubika bin al-ajazi wal-kasal wal-jubni wal-harami wal-bukhal ya Allah aku berlindung kepada engkau dari sifat ajaz sifat lemah sifat lemah sifat itu tadi dikit-dikit mundur dikit-dikit mundur merasa dikit-dikit merasa gagal dikit-dikit merasa gagal wal-kasal sifat males wal-juban pengecut wal-haram masa tua yang buruk wal-bukhal pelit ya jadi masalah sekali lagi coba kita jujur ketika kita mengerjakan sebuah hal yang bermanfaat lalu ada masalah kita belum mundur kita sudah berpikir mundur atau berpikir gagal padahal sekalipun kita belum baca doa ini sekalipun kita belum baca doa ini oh ada doa kayak gitu Pak Ustaz ya bahkan nanya oh ada doa kayak gitu ya bagaimana berarti kan kesalahan bukan karena itu kesalahan karena kita kurang dalam berdoa kita hanya gak tau ada doa kayak begini seringkali ilaman rahimah rabu tentu saja gak semuanya tapi coba kita renungkan Allahumma ina'udhu bika minal ajazi wal-kasal wal-jubani wal-haram wal-bukhal ya Allah aku berlindung kepada engkau dari al-ajaz sifat lemah malas wal-juban pengecut wal-haram masa tua yang buruk wal-bukhal dan rasa pelit hadirin Allahumuliakan ini yang perlu kita camkan jangan pernah ajaz jangan pernah ajaz atau merasa lemah jangan pernah merasa lemah merah lemah gagal itu bukan berasal dari Allah dan Rasulnya narasi-narasi kegagalan narasi-narasi kelemahan itu bukan berasal dari Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya itu selalu mengajak kita kepada optimisme fight terus fight terus jangan nyerah jangan lemah itu ada pun orang-orang yang ajis yang lemah yang dikit-dikit bilang gagal dikit-dikit bilang aduh aku gak bisa lagi deh aku mau mundur aja itu sadar atau tidak sadar itu karena mengikuti hawa nafsu hawa nafsu yang ngajak kita dan bagian dijelaskan dalam hadis tirmidhi dan dihasankan oleh sebagian ulama diantaranya dihasankan tirmidhi dan juga dikaji oleh Syed bin Baz walaupun dilemahkan sebagian sebagian ulama tapi maknanya benar dan sebagian ulama ada yang menhasankan dalam riwayat itu wal'ajiz man'atba'an nafsahu hawahu watamana'ala Allah orang yang ajis yang lemah adalah orang yang membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan kebanyakan berkhayal kepada Allah Allah kan ar-Rahman Allah ar-Rahim nanti juga masih ada waktu nanti waktu habislah saya masalah jadi kebanyakan berkhayal dan benar kan orang yang lemah itu bukan karena bukan karena tugasnya berat bukan tapi karena dia biarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya hawa nafsunya pengen santai yang pengen rebahan pengen tidur-tiduran pengen santai-santai pengen ngobrol pengen kongkok gak jelas pengen ngabisin waktu ketawa ke tiwi itu akhirnya kita gak selesai ikutin hawa nafsu itu dalam hadis tersebut bukan karena bukan karena nah hadis itu kan gak mengatakan orang yang gagal atau orang yang lemah itu karena masalahnya berat gak ada itu karena dia biarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya itu bukan karena masalahnya berat bukan karena ujiannya sulit bukan bukan tentang itu tapi itu tentang kita mengikuti hawa nafsu makanya Allah berfirman dalam surat sad ayat 26 apa kata Allah SWT dalam surat sad ayat 26 jangan ikuti hawa nafsu kata Allah SWT dalam ayat ini ini ayat ini bercerita tentang Nabi Daud ya Daud inna ja'alna kekhalifatan wahai Daud kami menjadikan engkau sebagai khalifat di muka bumi maka putuskan perkara di antara manusia dengan adil jangan ikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah ya kalau Nabi aja dilarang ikutin hawa nafsu dan Nabi kalau Allah wanti-wanti kepada Nabi ini bukan kepada kita bukan kepada ustad bukan kepada jamaah bukan orang yang yang hijrah ini kepada Nabi kalau engkau ikuti hawa nafsu dia akan sesatkan kamu dari jalan Allah dan orang yang sesat dari jalan Allah dia akan dapat azab yang pedih jadi ini yang jadi masalah kita mengikuti hawa nafsu kita akhirnya kita tersesat akhirnya gagal lagi gagal lagi gagal lagi gagal lagi akhirnya hidup bertahun-tahun gak ada karya sama sekali hidup bertahun-tahun gak ada legasi sama sekali hidup bertahun-tahun gak ada warisan yang akan membuat argo pahala kita jalan terus pada saat kita meninggal kenapa? karena gak ada yang selesai gak ada selesai gak ada amalan nanti kerjaan pindah lagi nanti ini pindah lagi nanti ini pindah lagi nanti ini pindah lagi gak satu gitu loh padahal itu nasihat para ulama kalau anda sudah mulai jalan terus sampai selesai jalan terus sampai selesai itu kan ya simple pada saat kita putuskan hijrah kita mulai hijrah jalan terus sampai selesai gak ada mundur atau berat banget atau gak bisa ternyata hijrah sulit bukan bukan hijrah yang sulit anda ngikutin hawa nafsu hijrah baru hanya sampai lisan hijrah baru sampai slogan hijrah baru sampai penampilan tapi mental kita jiwa kita masih ngikutin hawa nafsu makanya kita disesatkan kita dianggap kita gak bisa nyelesaikan itu padahal bisa hadirin sekali lagi dalam hadirin Nabi Sosol mengatakan bahwa orang yang lemah itu karena membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsu bukan karena masalahnya berat bukan karena ujiannya sulit bukan karena ujian dan masalah kalau Allah sudah berikan ke kita itu sudah ditakar sama ar-Rahman ar-Rahim sudah ditakar sama al-Muhsin sudah ditakar sama al-Hakim yang maha pengasih yang maha penyayang yang maha bijak itu gak mungkin lebih dari kemampuan kita gak akan mungkin lebih dari kemampuan kita itu yang Allah jelaskan di dalam ayat yang sangat familiar surat al-Baqar ayat terakhir la yukalifullahu nafsan illa us'aha la yukalifullahu nafsan illa us'aha la yukalifullahu nafsan Allah gak akan membankan jiwa apapun illa us'aha kecuali sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan kemampuannya dan untuk menekankan agar kita gak pernah lupa konsep ini hadirin setiap setiap detik dalam kehidupan atau setiap hari dalam kehidupan kita kan ujian iya kan Allah mengatakan dalam surat al-muluk ayat 2 al-ladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah dialah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa diantara kalian yang paling baik amalnya jadi setiap hari itu ujian makanya setiap hari juga khususnya setiap malam kita diminta untuk membaca dua ayat terakhir dalam al-Baqarah kan sunahnya membaca kita disunahkan membaca dua ayat terakhir dalam al-Baqarah kapan setiap malam kan kata nabi kafata akan mencukupi dan ayat terakhir al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa usaha la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak akan membankan jiwa manapun kecuali sesuai dengan kemampuannya kenapa dua ayat ini disuruh dibaca setiap malam salah satu hikmahnya agar kita selalu punya optimisme selalu punya gairah dalam hidup selalu punya harapan dalam hidup apapun yang menimpa kita tidak akan diluar kemampuan kita cuman kita lemah disebabkan kita mengikuti hawa nafsu kita mengikuti hawa nafsu jangan telah mengikuti hawa nafsu la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak akan membankan jiwa manapun kecuali sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan kesanggupannya jadi tidak ada alasan untuk mundur tidak ada alasan untuk loncat sana loncat sini tidak ada alasan untuk mengatakan gagal dan lalu tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan tidak ada alasan untuk malas begitu tapi betul akan ada futur nabi mengatakan akan ada futur tapi itu tadi kata imam nawawi lihat nasihat nabi soal-soal jangan lemah dalam berusaha dan meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah mintalah pertolongan kepada Rabbul Alamin bukan begitu ada masalah curhat sana curhat sini minta minta terima kasih kita minta bantuan A minta bantuan manusia B minta bantuan C tapi kita lupa meminta bantuan yang punya kekuasaan di atas alam semesta berdoa kepada Rabbul Alamin amalkan tiga ini tips luar biasa tips ini luar biasa bersungguh-sungguh dalam mengerjain yang bermanfaat bagi anda jadi pasti ini bermanfaat ini taat ini ibadah ini yang paling bagus ini paling bagus minta pertolongan sama Allah yang ketiga jangan pernah mundur apapun maju terus maju terus walaupun kita gak didukung oleh banyak pihak walaupun kita gak didukung oleh banyak tapi kalau ini dia kemanfaat minta pertolongan sama Allah lu tanya ahlul ilm kata ahlul ilm udah maju terus maju yaudah maju bismillah ini bisa disampaikan semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang beriman kuat dan kalau kita bisa jalankan ini iman kita akan bertambah iman kita akan kuat iman kita akan turun kalau kita maju mundur maju mundur kalau kita loncat sana loncat sini kalau kita gak ada amaran yang kita selesaikan nah iman kita akan turun tuh tapi kalau kita polanya demikian iman kita akan kuat ini yang bisa disampaikan dan kita akan lanjutkan lagi hadith ini di pertemuan yang akan datang besok insyaallah ta'ala jika Allah mudahkan dan sebagaimana dijelaskan ini hadith ini layaknya bukan tiga kali pertemuan ini berjilid-jilid buku ini hadith luar biasa dan itu lagi subhanallah ya Allah tuh kasih kita tuh baik banget bisa mengkaji riadu sualihin ini riadu sualihin makanya gak heran bisa merubah peta dunia isinya nih hadith-hadith kayak begini dan subhanallah kita belajar gratis kita belajar gratis sebagian pihak itu kalau misalnya buat ini di sebuah seminar itu bisa ini kan tentang konsep hidup gitu loh wisdom tentang kehidupan dan seterusnya maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jaswala khairan subhanahu wa ta'ala syudala ilahi ila anta astagfir kutubin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh